Damai sejahtera ala Bapak yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amen. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi sukacita bagi kita pada ibadah pagi ini, ini dikutip dari kitab Ayub, pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan, maka jawab Ayub kepada Tuhan, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firmanmu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, suka dan duka adalah situasi yang silih berganti, yang senantiasa kita alami di dalam proses keberlangsungan kehidupan kita masing-masing. Ketika kita mengalami duka, penderitaan, atau pergumulan, dan penderitaan, pergumulan, dan duka itu sendiri sepertinya seakan-akan Tuhan memperkenankannya berlangsung atas diri kita masing-masing. Jika kita berkesimpulan demikian, menurut Saudara, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, apakah kira-kira maksud daripada Allah memperkenankan semua itu berlangsung di dalam kehidupan pribadi kita masing-masing? Tentu sebagai orang yang beriman, kita memiliki jawaban atau respon yang berbeda-beda menyangkut soal hal tersebut. Ketika seseorang bergumul dan menderita, perlu kita ketahui bukan berarti Tuhan telah menghukum dari pribadi yang bersangkutan atas berbagai dosa dan pelanggaran yang dilakukannya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, Saudara-saudara, jangan terlalu gampang menghakimi orang lain. ketika saudaramu yang lain menderita atau ketika saudaramu yang lain mengalami proses keterpurukan dalam bidang profesi atau aktivitas yang biasa dia lakukan, mungkin sebagai pedagang atau sejenis dengan itu terpuruk lalu engkau mengklaim lalu engkau memutuskan bahwa dia telah melakukan dosa dan pelanggaran di hadapan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, Saudara-saudara, bukan berarti Tuhan telah kalah. Seperti pemahaman bangsa Israel, ketika bangsa ini terbuang, lalu mereka berkesimpulan bahwa Allah yang mereka sembah itu telah dipetikemaskan dan tidak lagi memiliki keberdayaan dan tidak lagi berkutik dan tidak lagi sanggup melakukan tindakan apa-apa terhadap diri mereka. Sebagaimana mereka meyakini bahwa Iblis itu senantiasa bekerja untuk membawa kita ke arah pendaritaan, pergumulan, dan duka. Lalu mereka berkesimpulan dan mergogo betuh hatai yang mati beibana dan mengadung bikin lokna dinalako mabahin solusi jalan keluar kepada pergumulan yang sedang kita alami. Yang ketiga, Bapak Ibu, Saudara-saudara, ketika kita bergumul bukan berarti Tuhan senang atau berpangku tangan saja, puas dengan berbagai respon, tangisan, serta kelukesah. yang kita lakukan ketika mengalami, menggumuli pendaritaan tersebut. siapakah Tuhan yang kamu kenal di dalam kehidupanmu sebagai orang yang beriman? Siapa? Apakah Ia adalah Allah yang bersifat transaksional atas upah dan ganjaran yang seharusnya kita terima sesuai dengan tindakan dan perbuatan kita masing-masing? Andaikan Tuhan adalah seperti itu yang kita kenal bahwa Dia adalah Allah yang bersifat transaksional dihubungkan dengan sikap, karakter, tindakan dirimu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tanyakan dirimu pada hari ini patutkah engkau menerima berkat seperti yang kamu terima pada hari ini? Ayo dong, Zulmanatikos. Ayo dong. Tidak ada. Kita hanya mencoba untuk benar ketika kita hadir pada saat ini di sini. Atau ketika kita hadir di sini secara kejiwaan atau secara perasaan kita ingin mengurangi dosa-dosa dan pelanggaran kita. Tapi pada intinya tidak ada manusia yang benar di hadapan Tuhan. Semua kita telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tapi andaikan Tuhan sebagai pribadi yang bersifat transaksional adakah yang patut menerima berkat dalam kehidupan kita masing-masing sebagaimana kita adalah manusia pendosa? Tidak ada dong. Siapakah Tuhan yang kita sembah dalam kehidupan kita masing-masing? Jawaban untuk pertanyaan itu Ayub memberikan satu kesimpulan dalam Nats ini. Dia adalah Allah yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan. Tuhan yang dia kenal di dalam kehidupannya setelah dia mengalami berbagai pergumulan yang sangat luar biasa itu dia menyatakan Tuhan itu adalah Tuhan yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan. Bukankah di samping iman apakah saudara pada hari ini beriman di mana kita tempatkan iman kepercayaan kita itu dan bagaimanakah kita mempergunakan iman kepercayaan itu dan sebesar apakah pengaruh iman dan kepercayaan kita itu ketika engkau menangis ketika engkau menderita ketika semua orang mencerca dirimu ketika engkau merasa sendirian ketika orang lain tidak ada peduli dengan dirimu ketika ekonomimu pada hari ini terpuruk ketika anak-anakmu semua menyakiti dirimu di mana iman itu kamu buat di mana kepercayaan itu kamu buat dan sekuat apakah itu bisa menopang keberadaan hidupmu supaya engkau bangkit kembali dan bisa berlari menuju kehidupan yang lebih baik kita adalah aktivis yang sangat luar biasa di gereja ini tapi belum tentu kita menjadi aktivis untuk membawa perubahan-perubahan bagi moral orang lain di samping iman yang menjadi senjata yang sering kita pakai untuk menerjemahkan mengatusi namasa ditongga-tongga di perdelanan di ngulut datar lumobita ringo tusiaeon sitaonon apa itu ilmu pengetahuan pikiran kemudian perasaan perasaan itu yang sering kita pakai kita sendiri memberikan kesimpulan dan setelah kita memberikan kesimpulan lalu kita menjadi pribadi yang menghakimi orang lain jadi sering kita ini menjadi hakim-hakim yang hebat hakim-hakim yang sangat luar biasa terhadap saudara kita yang lain patut dotong dialami inasi songoni nak songonodui hubungkan kepada kesimpulan yang diberikan ayub pertama tadi dia adalah Allah yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan garis bawahi tanpa pengetahuan jadi pengetahuan yang kamu pakai itu untuk menghakimi orang lain mulai dari sekarang pulang dari gereja ini garis bawahi buang karena itu yang dipakai oleh istri siapa ayub terhadap dirinya ayub kenapa kau mengalami penderitaan ayub yang saya tahu engkau adalah sungguh baik engkau adalah imam yang baik tapi kenapa engkau mengalami penderitaan seperti ini ilmu pengetahuannya yang dipakai siapa yang dipakai istrinya untuk menerjemahkan dan mengklaim dan menghakimi siapa suaminya hai istri-istri bijaklah untuk memberikan penilaian yang benar terhadap suamimu hai suami-suami bijaklah untuk memberikan penilaian yang benar untuk istrimu jangan kamu pakai dasar untuk menilai orang lain pengetahuanmu bahkan kotbah-kotbah yang kamu dengar tapi pakailah untuk menilai orang lain apa imanmu untuk itu bapak ibu saudara-saudara ilmu pengetahuan itu perlu beranak cuculah dan bertambah banyak beranak cuculah dan bertambah biar tapi perlu saudara ingat setinggi-tinggi apapun ilmu pengetahuan yang bisa diproduksi oleh portibion ilmu pengetahuan itu tidak akan bisa menerjemahkan siapa Tuhan dan bagaimana Tuhan bekerja atas diri orang-orang percaya amin amin coba saudara baca masmur 139 ayat 6 pemasmur itu mengatakan dalam nats itu terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya patibohu dengan donggo-gota kita tidak punya kemampuan untuk menerjemahkan itu terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu terlalu tinggi tidak sanggup aku untuk mencapainya Tuhan mau setiap ilmu pengetahuan itu harus patut tunduk terhadap dirinya sebab ilmu pengetahuan itu juga bersumber daripada dirinya amsal 4 ayat 7 jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan yang saya kasihi standar kualitas iman kita sebagaimana kita menyatakan diri kita adalah orang yang beriman ketika kita mengalami pergumulan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita siapa engkau dan sebesar apa sedalam apa engkau mengenal Tuhan yang engkau sembah dalam kehidupannya itu adalah sangat tergantung dengan respon yang kamu berikan ketika engkau mengalami penderitaan itu respon itu terhadap siapa respon itu terhadap dirimu sendiri Iduna Parjulo kalau engkau salah mengenal respon terhadap dirimu maka penderitaan itu tidak akan bermanfaat bagi dirimu apa-apa respon yang diberikan Ayub terhadap dirinya dan itu menjadi jawaban terhadap siapa terhadap ketiga temannya dan terhadap istrinya apa responnya jangan kamu katakan aku tidak benar dihadapan Tuhan ketika aku mengalami penderitaan seperti ini andaikan ada neraca perhitungan menyangkut soal kebaikan bukan berarti kau lebih baik daripada diriku apa yang menjadi jawaban Ayub terhadap istrinya engkau mengatakan aku benar dihadapan Tuhan dan aku tidak layak menerima penderitaan seperti ini tapi ingat engkau sebagai istriku aku harus memberikan kesimpulan pada hari ini Tuhan yang aku sembah dalam hidupku dia adalah Tuhanku ketika aku menderita dan ketika aku amin jangan ketika bapak ibu saudara-saudara ekonomi saudara terpuruk pada hari ini bangkitlah unang mahiw unang oluhu didoddoni si taononi unang digosa-gosa si taononiho namar huriopi songonima kontinu mahita dang marhiti ukuran niya kapasu-pasu terkadang ta leo rohata tutunga-tunga ni huriya met-met manang balga leo mai dibagasan asini roham urupi dong ammi urupi akana asing naboy urupamu takwala babu abonmu itu na asing hohom maho urupi maidoho denggan taba madiho pasu-pasu taba madiho lasni roha jaladi idade matado nabudi dibagasan hadiri ommi ahaman agabe pergumulan munwaeng dan ngadok tuhas sinadong aku dibagasan pertikyanon alaihinorohon ni natarot terrohaku siap bagasan kule omma naut ikon tuhadiri omni dongaki jadi untuk itu bapak ibu saudara-saudara ukuran kebesaran kedalaman pengenalanmu akan Tuhan adalah ketika engkau mengalami penderitaan apakah respon yang bisa kamu berikan ingat pertama ada orang menderita dia menghukumi Tuhan dia menghakimi Tuhan ada orang menderita dia menghakimi dirinya sendiri yang kedua bapak ibu saudara-saudara ketika kita mengalami penderitaan bagaimana responmu terhadap orang lain itu juga soal respon orang yang mengalami pergumulan tapi dia tetap berada di dalam ketenangan itu yang hebat yang paling sulit dalam hidup ini ketika orang mengalami situasi yang pelik tapi dia mampu menghadapinya dengan tenang itulah pemimpin yang baik seberat apapun persoalan par pur par par pur par par pur par kita tenang duduk di depan kita cerna dengan baik dan jangan ikuti kata hati dan jangan ikuti sakit pribadi terhadap diri seseorang ambil keputusan di tengah lakukan yang terbaik minta kekuatan daripada Tuhan Tuhan akan memberikan keputusan yang terbaik ini tapi ketika kita melenceng itu bahaya ketika kita berpihak itu bahaya ketika kita menutupi sesuatu kita bahaya oleh molosian ketulusado mudah-mudahan itu adalah sangat baik jadi bagaimana respon kita terhadap orang lain tadi terhadap diri kita lihatlah teman yang tiga itu responnya gak baik kepada siapa kepada ayu apalagi kalian perempuan-perempuan ini ahlinya menilai kalian sama duduk semua tapi kalian penilaiannya tetap tinggi itu biasa sama kami karena bagi kami tidak berlaku nuansa kalau mergat disibung asli memang palsu itu kan tak salah memang karaktermu yang ketiga bapak ibu saudara-saudara ketika kita mengalami penderitaan bagaimana respon kita terhadap siapa terhadap Tuhan maka engkau akan bertemu dengan ayat yang menjadi kesaksian daripada ayub dalam firman ini mari saya baca pelan-pelan lihat ayat tiga poin kedua itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui anggomar cerita jolma taringotuna binotona biasa biasa ternyata bapak ibu saudara-saudara awal daripada penderitaan itu masuk kepada kehidupan daripada ayub dia bergumul dan memakai semua rumus yang ada pada dirinya termasuk ilmu pengetahuannya termasuk wibawanya termasuk harga dirinya termasuk bagaimana dia dihargai oleh orang banyak saya tidak akan mungkin menderita di kampung ini karena saya memiliki deposito yang besar di bank saya memiliki aset yang membuat diri saya aman saya memiliki ansurasi yang bisa menjamin kehidupan saya ke depan no dalam waktu sekejap Tuhan bisa ambil itu daripada dirimu ketika Tuhan mengambil itu semua lalu Tuhan memperkenankan penderitaan itu berlangtung atas diri ayub apa artinya asa unang dipakeho parbinotohanmu laho mengamankan dirimu asa unang diodolhoko dirim tusude fasilitas nadong diho saya akan ambil itu tapi saya akan uji sementara apakah engkau tetap memberikan pengharapan terhadap diriku bapak ibu saudara-saudara ketika itu semua diambil anaknya semua meninggal hartanya semua diambil tapi akhir daripada pergumulan ayub dia tidak terpatok dengan semua fasilitas yang ada pada dirinya memang itu perlu bagi diri dia bagi kita itu perlu semua fasilitas yang ada pada dirimu itu perlu pengetahuan titel itu gelar itu perlu sekolah ya harus sekolah tetap kita harus menyekolahkan anak tapi ingat segala sesuatu yang menurut kamu bisa menyenangkan hatimu tidak akan bisa menyenangkan hati Tuhan yang bisa menyenangkan hati Tuhan adalah apa kepatuhanmu ketulusanmu dan ketundukanmu terhadap Tuhan amin pertimewus epistil tadi dia mengalami apa butah buku yang saya baca bukan hanya dia yang butah ternyata ayahnya juga butah ngeri kan ngeri coba bayangkan bagi orang Yahudi orang yang sakit itu akibat dosa orang yang memiliki kecatatan tubuh itu dosa itu makanya para murid marah terhadap siapa pertimewus ketika dia berteriak kepada Yesus dari Nazareth jangan kau gak boleh ada peraturan ketika itu seorang rabi yang berjalan mengelilingi perkampungan dilarang keras untuk bertegur sapa apalagi orang yang diklaim sebagai orang yang berdosa engkau buta kau tidak sadar bapakmu juga buta engkau buta engkau adalah pribadi keluarga yang selalu melakukan pelanggaran dihadapan Tuhan kau tidak boleh sekali-sekali bersentuhan dengan siapa bahkan dekat dengan siapa dengan Kristus lihat tapi ketika Yesus insidui lalu para murid dia memanggil engkau dan dia peduli terhadap diri lalu tiba-tiba dia beranjak ada kesan yang paling indah dari kotba itu di pertanyangan dan merlujongi imana doha tamuinang lo manakup hadiriyon di Yesus aha mana tadi aha aha wala doha mana dikon ulos muna argai lama dapat hadiriyon di Yesus asa dapat mupar binotoan na argah taringot tu hadiriyon di Yesus wala doha inang mengalir roham tutonga-tonga ni huria hak pb teladanon lama bayan hadiriyon hak pb teladanon lam tumajuna wala dohamu satoki tinggal ulos munai lamada poton hadiriyon di Yesus wala dohamu manadikon ulos munai harga diri munai popularitas munai doha takka komunitas komunitas na asing nani doha tam munai asa unang tadi gak kena perlu tu hadiriyon di geleng munai tadi maulos na pangatus si onabagas taringot tu hadiriyon di debata nasi jodh kita mengandalkan parbinot tuhatta dan nguluh hitam anadikon parbinot tuhatta unang ma Tuhan parbinot wakihu pake lumang ngalapati unang ma Tuhan parbinot wakihu pake lumang atus unang ma Tuhan parbinot wakihu pake dinalaho maddodo hadiriyon mu ahad nalau si bayin om mu dopa diriku puasa kutau sita on nadok dokon ditonga tonga diperdalana ningoluku ketika kita mau sejenak meninggalkan tinggalkan ahadu pas indonesia ini apa jubah ini kan jubah artinya ini kehormatan saya apa jubah saudara ahadu jubah minang noeng alewudu huma nadikoni tinggalkan jubah kebesaran mu itu berlari ikut Yesus lalu Yesus mengatakan haporsyom midoh pamaluk poko mulak maho itu artinya Kristus mengatakan secara tidak langsung kepada para murid unang doko kamuna mabitungon mabitungalani dosana dangadong merlak kunasih songoni saya akan menyumbuhkannya dan saya tidak pernah melihat dosa dan pelanggarannya sembuhlah maka sembuh jemul songoni hitaminang doho taminang merpikir dilalah rohaku daudu badah bahkan melebihi dari itu kalau ada orang lain berkata yang tidak baik tentang kita talan aja boduk mak unak pola patab bahat sinir roham tunas sidah sayangi dia itu akan menjadi sesuatu yang menciptakan kebaikan alani kesimpulan kenapa Tuhan terkadang memperkenankan penderitaan itu berlangsung kepada diri kita mari kita catat pelan-pelan dalam hati kita bapak ibu saudara-saudara supaya kita percaya setara mutlak kepada Tuhan asap 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 seah hita satu tututuna tuhadirion di debata ibanado namangale nadumenggan dibagasan perdelanan ningolusai imajuna barjolo jadi kalau menderita saudara sekarang saya tidak tahu apa yang menjadi penderitaan saudara ingat supaya engkau percaya dan mutlak kepada Allah bahwa dia akan melakukan yang terbaik kau harus lihat yang terbaik itu di depan sekalipun pada hari ini bayangan kebaikan itu belum ada tapi engkau harus percaya Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kehidupan saya yang kedua bapak ibu saudara-saudara bersuka citalah ketika Tuhan masih bersedia membentuk dirimu sekalipun dengan memperkenankan sejenak penderitaan agar engkau terlatih untuk diam dan tidak pernah mengandalkan apapun kecuali iman untuk menyelami dan memenangkannya memenangkan Sudah persoalan namasa Ditongga-tongga ini perdelanan di ngolong Dan itu bukan cerita Tapi itu adalah kesaksian iman Itu makanya Ayub mengatakan Dalam firman ini Hari ini aku bercerita tentang engkau Bukan lagi apa yang aku dengarkan Dari kotbah pendeta silaban Tapi apa yang telah saya alami Dalam kehidupan saya sehari-hari Silahkan saudara semakin banyak Mendengarkan kotbah Tapi bagaimana ke saudara mengaplikasikan Daripada kotbah itu secara nyata Di dalam kehidupan saudara Saudara mempercayai firman Tapi yang perlu saudara percayai dan hidupi Dalam kehidupan saudara bukanlah firman Tapi eksistensi daripada Firman itu sendiri supaya benar-benar Hidup dan menghidupkan Di tengah-tengah kehidupan kamu Dan juga kehidupan di mana engkau Tinggal Ini Jadi aku tidak ingin jolong Membawa Untuk hati-hati Biar kamu akan mempercayai Sampai aku tidak ingin Hala-hala Membelah agama Hapursyana Dia hafal Mereka melah Yesus Biasalah terlalu banyak Kita membelah Yesus Kalau Yesus kita itu Dipitnah silahkan Tapi Yesus itu juga Korban dari fitnahan kita ceritakanlah iman kita bukan turi-turian si bursok mengalat dong tapi yang kita ceritakan itu iman itu sangat luar biasa kemudian yang terakhir biarlah eksistensi firman itu yang bekerja atas diri kita masing-masing memang doho tamuinang tidak usah terlalu banyak menangis untuk memenangkan seluruh perkara kehidupan kita pulanglah dari tempat ini dengan pengharapan penuh kepada Tuhan Tuhan pasti melakukan yang terbaik bagi dirimu yakini segala sesuatu yang kamu alami pada hari ini ketika engkau tidak berusaha menerjemahkan itu oleh pengetahuan fasilitas yang ada pada dirimu tetapi mutlak hanya memakai iman kepercayaan kepada Tuhan engkau akan semakin kaya untuk mengenal kedalaman yang besar tentang siapa Tuhan dan bagaimana dia berkarya dan berbuat yang terbesar bagi kehidupanmu jadilah pemenang dalam kehidupan ini amin